Masih penyelidikan, untuk menepis isu kemarin kan berita yang beredar itu kan sudah naik ke tahap penyidikan ya, seperti itu. Bang Gedi, hari ini agendanya pemanggilan? Ya, hari ini agendanya masih ini ya, pemanggilan interview dari Kolda Metro Jaya, dimana kan ini masih tahap penyelidikan ya, kita mendapatkan undangan juga dari Kolda Metro Jaya, masih tahap penyelidikan, ini bisa dibuktikan dari surat panggilan ya, masih penyelidikan. Untuk menepis isu, kemarin kan berita yang beredar itu kan sudah naik ke tahap penyelidikan ya, seperti itu. Nah, untuk berita yang kabar dari pihak dana, kalau Mbak sendiri menjadi PSK gimana? Belum, ini masih tahap penyelidikan, ini kita ada bukti surat undangan, ada bukti surat undangan dan tadi juga masih interview, kami tadi menjawab ya sekitar 25 pertanyaan lah ya, tapi ini kita harus mengampirkan bukti-bukti lagi, jadi pemeriksaan tadi di tengah jalan berhenti, seperti itu. Nanti mungkin akan dilanjutkan pada undangan lagi. Kekurangan buktinya mungkin apa lagi yang akan dilangkapi? Ya, ya bukti-bukti yang nanti adalah pembuktian dari pihak terlapor saat ini. Katanya sempat operasi ya sebelum meriksa ini, operasi yang lu? Aku ada endoskopi di MRCC Siloam Semanggi, jadi ada polik di Lambung gitu. Jadi kemarin, emang kehadiran saya juga sekarang masih kurang tehat, karena baru keluar rumah sakit beberapa hari lalu, jadi kemeriksaannya sementara kita lanjut nanti ketika sewenya sehat. Ketauan sakitnya dari kapan itu, Mbak? Udah lama, karena di biopsi ternyata GERD akun gitu. Jadi kemarin sempat mungkin ngeliat di postingan Instagram saya juga, kan saya dirawat lumayan lama gitu. Ada seminggu mungkin di rumah sakit. Berarti pemilikinya dari GERD itu ya, Mbak? Iya, dari GERD itu. Tapi tadi menjawab pertanyaan dari penyidiknya lancar atau jalan? Lancar kok, Alhamdulillah. Bisa dijawab sama pertanyaannya, dan mungkin tadi mungkin gak tega juga penyidiknya melihat saya juga masih keadaan, masih sakit, kurang sehat. Jadi pemeriksaannya dilanjut nanti. Jangan lupa. Terima kasih.